Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman semua dirimpahkan riskinya oleh Allah SWT oke kita lantikan mengenai proyek double track Bogor Sukabunia update sekarang di stasiun Cigombong dan area sekitarnya teman-teman oke untuk mengawali pantauan kita kali ini di area stasiun Cigombong kita alihkan menuju sisi utara yaitu jembatan BH-118 teman-teman ya dimana sekarang sangat terlihat sekali percepatan pembangunannya yaitu terutama di pengurukan ya di sisi utara maupun sisi selatan di jembatan 118 Cigombong ini bisa teman-teman lihat nah dari sisi utara jembatan BH-118 Cigombong ini sangat digencarkan proses pengurukannya teman-teman dimana banyak sekali alat-alat berat maupun dump truck ya yang mengangkut material tanah maupun batuan untuk menimbun di area sisi utara maupun selatan jembatan BH-118 ini jembatan ini terletak di antara tikungan yang cukup tajam teman-teman di sisi utara maupun di sisi selatan di jembatan ini terdapat tikungan tajam karena dilengkapi dengan komponen rel gongsol jadi seperti ini ya situasi dari hasil pengerjaan penimbunan di sisi rel arah selatan atau arah sukabumi selain itu juga dirapihkan di sisi sekitarnya ya perkiraan akan dipasang support wall ya berupa sebuah tembok batu kali untuk meminimalisir terjadinya longsoren teman-teman jadi seperti ini situasinya selain di area jembatan di sekitar area jembatan juga dikerjakan sebuah tembok ya atau semacam turap ya untuk penahan longsor jika sewaktu-waktu kali di Cigombong ini meluap teman-teman oke jadi seperti ini situasi di pagi hari di area proyek pembangunan jembatan jembatan BH 118 Cigombong ini teman-teman ya para pekerja belum ada di lokasi pekerjaan atau di lokasi proyek karena jembatan BH 118 Cigombong ini sangat dikebut pengerjaan ya teman-teman jembatan BH 118 ini merupakan satu-satunya area jalan rel yang belum selesai dikerjakan teman-teman jadi jalur dari Bogor Sukabumi yang belum tersambung yaitu di area ini teman-teman khususnya di jembatan yang arah selatan untuk di pengerjaan progres penimbunan saya memperkirakan sekitar belasan hingga puluhan damperk untuk di pengerjaan progres penimbunan saya memperkirakan sekitar belasan hingga puluhan damperk di level ketinggian tanah dengan permukaan jembatan yang ada di sini oke jadi seperti ini tampilan secara keseluruhan progres yang sedang dikerjakan di sisi atas jembatan BH 118 Cigombong yang tentunya jembatan menuju arah selatan teman-teman pengerjaan yang sedang dikebut kali ini yaitu pembuatan bagesting dan juga rangka besi untuk pembatas sisi kanan maupun sisi kiri dari jembatan ini teman-teman jadi pembuatan tembok pengaman jembatan BH 118 ini sama dengan pembuatan tembok returning wall yang ada di stasiun batu tulis karena proses pembuatan cetakan beton dilakukan langsung di lokasi proyek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini situasi pengerjaan bila kita lihat dari sisi selatan teman-teman tidak jauh berbeda ya karena memang semua lini di jembatan ini sangat dikebut sekali dan jembatan ini berada di atas kali Cigombong teman-teman untuk pengerjaan penimbunan di area abutmen sisi selatan jembatan BH 118 ini masih sangat diperlukan banyak sekali dalam truk yang mengangkut material tanah teman-teman untuk menyamai level ketinggian tanah dengan permukaan jembatan teman-teman dan juga sedang dibangun juga retaining wall ya untuk meminimalisir atau menahan longsor di area progres pengerjaan penimbunan ini jadi seperti ini situasi di sisi selatan jembatan BH 118 menuju Sasunji Gombong teman-teman banyak sekali kendaraan maupun alat berat yang sedang parkir dan siap untuk melakukan kecepatan pembangunan dan juga dump truck ya sekitar 10 hingga 11 dump truck yang sudah mengantri untuk menumpahkan material tanahnya ke area abutmen sisi selatan jembatan BH 118 ini teman-teman oke selanjutnya kita beralih menuju JPL 15 Ciburui teman-teman ya dimana disini terdapat pembangunan pos JPL baru untuk mendukung pengokasian double track ini namun perlu diperhatikan lagi kondisi dari kualitas asfalnya teman-teman ya kualitas asfalnya perlu peningkatannya karena kondisinya hampir sama dengan stasiun masing agak sedikit menanjak dan juga berbatu teman-teman selain itu posisi dari JPL 15 ini berada di tikungan tajamnya jadi lerawan untuk pengendara khususnya sepeda motor yang banyak selip terutama ketika hujan teman-teman jadi untuk lokasi JPL yang baru ini tidak jauh teman-teman hanya berseberangan saja ya dan juga sangat cepat sekali pengerjaannya dibandingkan dengan video saya dua minggu yang lalu masih berupa penimbunan tanah di fondasinya sekarang untuk tembok bentuk jendela pintu maupun bagian atapnya sudah terlihat sangat signifikan perubahan ya teman-teman mungkin progres di JPL ini dikebut siang malam teman-teman karena tadi pagi ya saya lihat pekerja sudah pada siap sekali walaupun jam 6 pagi sudah menunggu untuk melakukan 4 tahun memulai progres pengerjaan di JPL 15 yang baru ini oke selanjutnya kita beralih ya makin ke utara tepatnya di sinyal muka stasiun cigombong sisi utara teman-teman atau sisi arah stasiun masing jadi seperti ini situasinya ya terdapat sebuah pembangunan overpass yang desainnya seperti ini teman-teman ya menggunakan full beton jadi strukturnya full beton karena kemungkinan ini muat ya untuk mobil ya tidak hanya motor dan juga sedang dikerjakan pengacian ya untuk permukaan dari beton-beton yang ada di sini serta pembuatan pagar pembatasnya teman-teman jadi seperti ini tampak dari sisi selatan overpass Ciburui ya yang terletak dekat dengan sinyal muka sisi utara stasiun cigombong teman-teman jadi pengerjaan di overpass Ciburui ini tidak kalah dikebut pengerjaannya teman-teman dan banyak sekali para pekerja ya yang sedang sibuk masing-masing pekerjaannya teman-teman semoga para pekerja ya yang ada di proyek double track ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam proses percepatan pembangunannya ya demi mencapai target yang sudah ditentukan sejak lama ya oke selanjutnya ya ini merupakan tampak dari sisi utara overpass Ciburui teman-teman jadi jalur di area overpass ini memiliki tikungan yang sangat tajam dan juga indah teman-teman karena berhadapan langsung dengan gunung salak ya terutama pada saat pagi hari ya dengan cuaca yang cukup cerah oke terakhir kita beralih ke bangunan utama di dari stasiun Cigombong teman-teman yang berada di ketinggian 699 meter di atas permukaan laut nah jadi seperti ini tampak dari antrian dump truck yang siap untuk menimbun tanah di area abutmen jembatan BH 118 yang sudah tadi kita bahas oke seperti ini situasi dari sisi utara stasiun Cigombong menikmuk tajam teman-teman ditandai dengan adanya area gonggong ya untuk progres pengerjaan di bangunan utama atau area peron dari stasiun Cigombong ini sudah hampir rampung seluruhnya teman-teman dan stasiun Cigombong ini cukup unik ya karena terletak di tikungan yang berupa huruf S teman-teman atau letter S jadi disini teman-teman yang kemarin ingat kondisi di stasiun batu tulis tentunya cukup khawatir ya dengan kondisi stasiun di tikungan letter S yang satu ini karena belum sempat di uji coba jadi belum ketahuan bagaimana jarak antara bodi kereta dengan peron yang sudah dibuat ini teman-teman namun bersama-sama kita berharap kejadian gasruk seperti di stasiun batu tulis kemarin tidak terulang lagi teman-teman ya terutama di stasiun Cigombong ini karena jalur satu atau peron arah Bogor atau arah utara ini kanan kirinya dihimpit oleh peron teman-teman jadi ini merupakan yang sangat dikhawatirkan teman-teman ya kan tikungan disini sangat tajam untuk model pagar dari stasiun Cigombong ini tidak berbeda dengan stasiun-stasiun lainnya dan juga pengerjaan di peron stasiun Cigombong ini tinggal di asfal saja teman-teman ya untuk stasiun Cigombong ini saya belum tahu ya Apakah di sisi utara maupun sisi selatannya akan dibangun wesel atau tidak teman-teman karena sinyal keluar yang ada di stasiun Cigombong ini tidak tidak memiliki aspek tambahan selain lampu hijau maupun lampu merah jadi bagi teman-teman yang tahu mengenai apakah nantinya ada pembangunan wesel atau tidak silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman supaya penonton yang lainnya bisa mengetahui dan juga mendapat informasi tambahan mengenai progres yang ada di stasiun Cigombong ini Oke sekian video saya kali ini mengenai progres di stasiun Cigombong jembatan stasiun Cigombong dan juga overpass Kiburo ya teman-teman mohon maaf bila narasi maupun pengambilan gambar yang saya sampaikan tidak sempurna ya atau kurang pas mohon dimaafkan dan juga jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar teman-teman sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati